Halo guys Ande disini kali ini aku mau unboxing lagi ini adalah Gimbal atau stabilizer buat kamera HP lebih tepatnya yang ada Zhiyun Smooth 4 seperti ini ini kotaknya kira-kira panjangnya 37 cm sedangkan lebarnya sendiri itu sekitar 16 cm dengan tebal itu ya 7 cm dan dari depan udah kelihatan bentuk Gimbalnya itu seperti apa dan ini iPhone juga iPhone ya jadi merek Cina sih dari Cina itu ya tapi reviewnya dari yang sudah ada sih kayaknya bagus gitu namanya Zhiyun nggak tahu ini ini menyebutnya gimana ya Zhiyun sayur ada yang bilang nesayun atau Zhiyun udah kalau pakai lidah Indonesia Ziyun aja ada fitur-fiturnya yang menarik jadi ada focus full and zoom capability jadi di tombol ini ada buat Zoom gitu terus ada ponko mode for instance in transition jadi yang di belakang yang ada tombol lagi banyak sih ada jadi disini juga udah input asesorisnya nanti kita langsung lihat aja di belakang dari samping ada tulisannya sebut for jadi tidak depan kayaknya jadi seperti ini langsung aja kita coba unboxing guys Oh tidak ada tulisannya apa nih dilarang melakukan perubahan spesifikasi Oke nah nih gimbal kamera Oh ya dan ini garansinya itu terpisah gitu guys jadi nggak di dalam kotaknya ini kebetulan aku belinya ini online sih dan ini ada panduan penggunanya quick start kaitnya gitu ya semacam quick start kaitnya jadi ini harus dibaca sih karena aku belum pernah pakai jadi nanti akan aku baca dulu sebelum dipakai nah seperti ini cukup lengkap sih Hai lagi ke unboxing ya intinya ini kenapa aku belinya padahal di Samsung Galaxy Note yang dipakai buat ngevlog itu dia udah support Super Steady ya yang sudah review kemarin pakai lari kenceng pun dia stabil gitu kan cuma kelemahannya adalah di Super Steady itu dia cuma pakai di 180 itu sedangkan untuk yang 4k 30fps ya masih menggunakan stabilizer yang lama artinya enggak terlalu kalau misalku yang berlebihan enggak bisa gitu sedangkan kalau misalnya kita pakai ini harusnya sih lebih bagus itu ditambah dengan HPnya yang sudah ada stabilizer seperti itu sih ya jadi kenapa aku belinya dan tertarik aja ini kita coba buka nah seperti ini oh ternyata ada hasilnya lagi guys ya bahkan oh kayaknya sih ini si dia sepatnya di Hongkong berarti ya di Hongkong ya bukan di Cina ya di Hongkong juga Cina nah ini sepatnya versi Inggris ya semuanya versi Inggris harus pakai Android 5 atau diatasnya ini ada bahasa enggak tahu bahasa apa nih yang jelas tadi udah di awal dikasih panggungan singkat versi bahasa Indonesia itu lagi berarti selfnya cakep sih maksudnya bagus itu recommended jadi namanya kalian pengen beli langsung nanti akan gue taruh di bawah link untuk linknya jadi seharusnya bagus responnya juga cepat nah balik lagi ke barangnya jadi seperti ini ini berarti kayak stereofoam ya itu memang stereofoam seperti itu ada logonya Zhiyun kita buka ada apakah wow seperti ini mirip kayak apa ya senjata gitu ya Wow keren sih nah ini ada USB buat ngecharge satunya dan ini udah type-c guys jadi enak sih ini jadi aku enggak perlu bawa charger banyak-banyak karena lebih yang pakai lebih baik di S9 maupun di Note 10 itu udah pakai type-c juga jadi cukup bawah satu aja kalau mau dipakai berarti pergi dan ini ada stand report buat jadi kalau misalnya yang dahulu yang Zhiyun keren itu dia enggak ada baik-baiknya ini harus kita harus beli diri sendiri dan itu pun dia third-party gitu enggak aksesoris resminya kalau yang di sini udah semuanya dan ada barang utamanya sendiri ya Wah ini ini menurutku itu cakep sih maksudnya di redam ini bagus gitu wuuh ini ah sih kayaknya kurang ergonomis ya di sininya ya dia agak mengkotak gitu nah kan mengkotak kalau misalnya yang lama itu dia cenderung membulat gitu di sini banyak fitur-fiturnya tombol-tombol dan lain-lain dan ini juga kalau misalnya teman-teman bisa lihat saat logonya itu kayak mahal gitu jadi kayak bukan barang murahan yang harganya emang enggak enggak murah-murah banget sih Oh gimana lo tahu ya Nah ini kayaknya cakep ya bahas dulu jadi ini ada motor buat penyeimbangnya gimbalnya jadi ada tidak aksesnya 123 yang bisa ngatur dan ini ada logo ziunya lagi di belakang ini ada semacam kayak genop gitu ya ini buat fungsinya buat zoom in zoom out dan ini ada tombolnya di generasi pertama pun sudah ada kalau yang ini tapi sekarang lebih banyak ada display menu ini banyak kok dan ini ada indikator baterainya jadi kalau beli tuh langsung full gitu ya saya kata sih nah ini buat chargingnya disini nah ini disini carinya ini buat konek ke HP seperti itu kalau misalnya paket tripod aksesorisnya tinggal diputer seperti ini ya lalu puter dan langsung gitu deh ini cakep sih tapi kita segerin dulu aja ya nah ini dia seperti ini cakep sih kayaknya nah ini adalah gimbalnya sendiri jadi kalau misalnya mau dipakai itu kita harus pasang lalu dulu HP nya disini dan ini harus stabil sih biar Nah kalau kayak gini masih belum stabil ya jadi kalau misalnya kita itu masih lebih stabil jadi nanti kerja motornya itu dia berat sekali dia jadi harus kita ke ini harus kita ke ini harus kita berusaha terbesar nih HPnya nah setelah itu juga kita kalau misalnya ada kok dan seperti ini dia mampu nggak web wow oh dia udah bisa lebih serius ini padahal tadi udah padahal ini ya kayak nggak imbang ke kiri ini ya tapi dia masih bisa nyetabilin gitu cakep sih ini nah seperti ini jadi cakep jadi kalau misalnya kita pakai tes pakai ini aja kamera bawaannya aja ya Nah kalau ngomong-ngomongnya ya Oh belum dihitung-ngomongnya akan kita coba dipulangkan teman-teman ini sekian dihitung mungkin aneksi singkat jari siun-sipon di jika teman-teman ada request misalnya mau apa-apa apa itu silahkan di komentar ini jangan lupa untuk selalu berdua jalan-jalan dihitung di blog dan terima kasih juga apa-apa like comment like share salam kecerdasan nilai lexun Oke dikasi kesan keren